Al-Fatihah 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 Menyuruh Al-Fatihah 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 Tawakal dan ikhtiar Seperti Dua sisi mata uang Yang seharusnya Terus dijaga Oleh setiap mu'min Bertawakal di satu sisi Dan berikhtiar Di sisi yang lain Diawali dengan tawakal Dan Berbarengan Dengannya Atau selanjutnya Melakukan ikhtiar atau Sambil berikhtiar Bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Mewujudkan dalam kehidupan kita Saat ini ketika Menghadapi virus Yang sangat berbahaya ini Maka sembari Meyakini bahwa Ini tidak terlepas Dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Sembari kita Banyak beristighfar Bertobat Dan mendekatkan diri Kepadanya Kita melakukan langkah-langkah Yang dapat Menghindarkan kita Dari tertularnya Virus itu Kita keluarga Masyarakat Dan Umat manusia Secara umum Kita harus ikut Berusaha Berpartisipasi Dengan sungguh-sungguh Dengan sungguh-sungguh Menghindarkan diri kita Dan manusia lainnya Dari Penularan Virus tersebut Nah Ini Dia Tentu saja harus Mengikuti Ilmu pengetahuan Yang Telah dikaruniakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Melalui siapapun Misalnya Dengan menjaga Kebersihan Dengan selalu Menggunakan Zat-zat Antibakteri Atau yang dapat Menghilangkan virus Dari Badan kita Dari Pakaian kita Dari Tempat tinggal kita Dan dari lingkungan kita Agar Kemudian Kita bisa Menghindar dari tertularnya Virus tersebut Maka Langkah-langkah itu Harus dilakukan Setiap orang Harus mengikuti Petunjuk dari para ahli Tentang bagaimana Selalu mencuci tangan Bagaimana Menghindarkan Wajah kita Terutama Mata Hidung Dan mulut kita Dari sentuhan Benda-benda Yang Dikhawatirkan Menjadi media Masuknya Virus Kedalam Diri kita Dan terutama Tangan ini Yang paling sering Menyentuh Wajah kita Mulut Hidung Dan mata kita Tapi Media apapun Termasuk Tisu Termasuk Kertas Handphone Polpen Polpen Dan Benda apapun Yang dikhawatirkan Dapat Menularkan Virus itu Hindarkan dari wajah kita Secara Maksimal Dan bagi Kau muslimin Kita bersyukur Bahwa Ada ajaran Wudu Dan mandi Yang sangat-sangat Dianjurkan Bagi kita Selain Dia juga Bisa menjadi wajib Paling tidak Setiap muslim Harus berwudu Lima kali Harus berwudu Untuk sholat Lima kali Seharis malam Boleh saja Seorang Dengan Wudunya Untuk Dua sholat Atau lebih Tetapi Ketika Seseorang Memperbaharui Wudunya Itu lebih baik Ya sebab Dia mendapatkan Tambahan Pahala Berwudu Dan Syariat Memperbaharui Wudu Sudah jelas Sebagaimana Disampaikan oleh Para ulama kita Nah Ini kesempatan Karena Masuknya Virus ini Lebih Banyak Dari Apa Mulut Hidung Ya dan Mata kita Maka dengan Sering berwudu Ya Akan Membuat Kita Lebih Menjaga Jalur-jalur Masuknya Virus tersebut Dan disini Kita patut Bersyukur Sekali lagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ajaran Wudu Kalau kita Perhatikan Ajaran Wudu Ini Sebetulnya Dia Selalu Kita Membawa Kita Selalu Membersihkan Ujung-ujung Atau Atraf Dari Badan Kita Perhatikan Dengan Baik Mulai Daripada Mencuci Tangan Ya Lalu Kemudian Berkumur-kumur Meng Apa Menghirup Air Lalu Menghembuskannya Dari hidung Kita Lalu Membasuh Muka Kemudian Mencuci Tangan Sampai Siku Seolah-olah Kalau orang pakai Lengan pendek Ya Maka Itu Di antara Ujung Badannya Adalah Siku Maka Dicuci Sampai Siku Ya Lalu Kemudian Mengusap Kepala Yakni Rambutnya Diusap Ya Itu adalah Ujung-ujung Badan kita Di bagian atas Begitu pula Dengan Mengusap Telinga Membersihkan Telinga Ya Lalu Kemudian Kita Mencuci Kaki Saat Kita Mengusap Kepala Atau Rambut Ya Dan Juga Telinga Itu Disunahkan Untuk Juga Memegang Tengku Kita Ya Yang Tentu Saja Bisa Menjadi Tempat Apa Hinggapnya Kotoran Atau Bakteri Maupun Virus Nah Setelah Itu Dengan Mencuci Kaki Mencuci Kaki Ya Ini Adalah Juga Ujung Dari Badan Kita Yang Biasanya Tidak Tertutup Jadi Semua Yang Yang Disunahkan Dan Atau Diwajibkan Dibasuh Atau Dicuci Ketika Berbudu Itu Semua Adalah Bagian-bagian Tubuh Kita Yang Biasanya Tidak Tertutup Ya Dan Karena Tidak Tertutup Dia rawan Untuk Terkena Kotoran Ataupun Kuman Nah Disitulah Salah satu Hikmah Luar Biasanya Ajaran Nudu Di dalam Islam Dan Kalau kita Perhatikan Bahwa Diawali Dengan Mencuci Tangan Lalu Kemudian Mencuci Atau Membasuh Kaki Kita Maka Tangan Yang sudah Dibersihkan Sejak Awal Lalu Ketika Membersihkan Bagian 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 Tubuh Kita Dari Wajah Yang ada Di dalamnya Mata Hidung Dan Mulut Kita Lalu Membersihkan Rambut Termasuk Telinga Dan Tengku Kita Maka Saat Kita Mencuci Kaki Maka Kita Kembali Mencuci Lagi Tangan Seolah Bahwa Tangan Tadi Yang sudah Bersih Di Awalnya Lalu Kemudian Membersihkan Bagian Bagian Itu Maka Di bagian Akhir Pun Dibersihkan Lagi Bersama Dengan Kaki Itu Baru Ajaran Wudhu Bagaimana lagi Ajaran Mandi Yang tentu Lebih Sempurna Lagi Di dalam Kebersihan Selain Untuk Kesucian Jelas Ada Mandi Wajib Dalam Islam Baik Itu Orang Yang Telah Junub Atau Kemudian Yang Selesai Dari Haid Dan Nifas Maupun Untuk Jumat Yang Sebagian Ulama Mengatakan Hukumnya Wajib Mandi Jumat Itu Adalah Wajib Artinya Disana Ada Beberapa Perkara Atau Banyak Perkara Yang Mengharuskan Seorang Muslim Untuk Mandi Nah Disamping Dia Wajib Mandi Ini Sangat Dianjurkan Sangat Dianjurkan Di dalam Ajaran Islam Misalnya Dalam Sebuah Hadis Sahih Yang Artinya Ketika Nabi Sallallahu A.S. Memperumpamakan Orang Yang Salat Lima Waktu Itu Seolah Olah Sama Dengan Orang Yang Mandi Lima Kali Sehari Semalam Di Sungai Yang Ada Di Depan Tempat Tinggalnya Dari Situ Sebetulnya Mandi Hanya Merupakan Sebuah Perumpamaan Tentang Keutamaan Solat Lima Waktu Yang Membersihkan Seorang Muslim Dari Dosa Dari Apa Berbagai Kealpaannya Tetapi Karena Dia dijadikan Perumpamaan Dalam Hadis Ya Itu Sekaligus Menunjukkan Bahwa Perbuatan Itu Utama Dan Nah Kalau kita Sudah Menyadari Bahwa Mandi Itu Adalah Sesuatu Yang Dianjurkan Maka Dalam Kondisi Seperti Saat Ini Kita Juga Bisa Menjadikan Mandi Ini Sebagai Salah Satu Jalan Untuk Menghindarkan Kita Dari Berbagai Kuman Termasuk Virus Corona Ini Dan Para Ahli Sudah Mengatakan Itu Mencuci Tangan Saja Sudah Luar Biasa Bagaimana Lagi Dengan Mandi Ya Yang Membasu Seluruh Badan Kita Apalagi Tentu Dengan Menggunakan Sabun Ya Lebih Lebih Sabun Yang Ada Antibakterialnya Yang Lebih Mudah Menghilangkan Kuman Termasuk Virus Bila Bila Ini Kita Lakukan Maka Kita Akan Lebih Terhindar Dari Virus Yang Berbahaya Tadi Itu Sebagai Sebuah Ikhtiar Tentu Ikhtiar Yang Lain Adalah Bagaimana Menghindarkan Diri Kita Dari Interaksi Dengan Orang Orang Yang Mungkin Terkena Virus Ini Atau Secara Umum Orang Orang Yang Mungkin Membawa Virus Ini Walaupun Dia Tidak Terkena Tidak Tertular Atau Tidak Sadar Dia Membawa Virus Ini Maka Ajaran Atau Arahan Tentang Social Distancing Jaga Jarak Dalam Interaksi Sosial Ini Juga Dapat Dibenarkan Sebab Dalam Islam Segala Sesuatu Yang Dapat Menghindarkan Kita Dari Mudarat Maka Itu Juga Harus Kita Lakukan Atau Sangat Dianjurkan Untuk Melakukannya Maka Berkenaan Dengan Hal Ini Para Ulama Baik Di Majelis Ulama Indonesia Begitu Pula Di Ormas Yang Banyak Ormas Islam Ada Muhammadiyah Dan Yang Lain-Lain Termasuk Ormas Wahdah Islam Telah Para Ulamanya Telah Mengeluarkan Arahan Pada Umat Bagaimana Melaksanakan Ibadah Di Saat Terjadinya Wabah Virus Corona Seperti Ini Ya Khususnya Tentang Solat Berjamaah Dan Solat Jumat Bahwa Seseorang Yang Sudah Jelas Terkena Virus Ini Atau Terindikasi Kuat Ya Atau Memiliki Indikasi Ya Terkena Virus Corona Maka Dianjurkan Bahkan Diharuskan Untuk Mengisolasi Diri Artinya Tidak Berinteraksi Dengan Mudah Ya Dengan Orang Lain Ini Untuk Sadalid Dariah Untuk Melakukan Pencegahan Terjadinya Satu Kemudaratan Termasuk Dianjurkan Untuk Tidak Kemesjid Ya Tidak Kemesjid Solat Berjamaah Dan Solat Jumat Ya Karena Kalau Dia Benar-benar Telah Tertulari Virus Ini Atau Diduga Kuat Telah Terkena Virus Ini Maka Sangat Potensi Untuk Menularkannya Kepada Orang Lain Dan Ini Tidak Sulit Untuk Difahami Dari Sisi Ajaran Islam Sebab Ya Ada Kaidah-kaidah Fikhi Seperti Misalnya La Dara Wala Dirar Ya Tidak Membawa Mudarat Tidak Boleh Kita Melakukan Mudarat Atau Membawa Mudarat Pada Orang Lain Begitu Juga Dengan Abdurru Yuzal Bahwa Kemudarat Harus Dihilangkan Nah Maka Seseorang Harus Menghindarkan Diri Ataupun Orang Lain Dari Kemudaratan Misalnya Kemudaratan Tentang Virus Ini Apalagi Ya Dipahami Dari Hadis-hadis Yang Sahih Bila Terjadi Suatu Virus Atau Wabah Di Suatu Tempat Maka Orang Yang Mendengarkan Dan Mengetahui Virus Itu Jangan Masuk Ketempat Itu Dan Orang Yang Ada Disitu Jangan Keluar Nah Jangan Keluar Dari Situ Artinya Jangan Sampai Dia Membawa Virus Itu Ke Orang Lain Ya Disamping Dia Juga Dianjurkan Untuk Memperkuat Tawakalnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Apa Yang Menimpannya Nah Ada pun Tentang Mesjid Ya Apakah Perlu Tetap Melaksanakan Solat Berjamaah Dan Solat Jum'at Maka 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 Harus Kembali Kepada Orang Orang Yang Berkompeten Atau Pihak Yang Berwonang Untuk Menetapkan Dengan Pengetahuan Yang Jelas Dan Rasa Tanggungjawab Yang Tinggi Apakah Mesjid Tertentu Di Daerah Tertentu Masih Aman Untuk Dilaksanakan Solat Jamaah Dan Solat Jum'at Atau Sebaliknya Sudah Tidak Aman Lagi Kalau Dia Masih Aman Maka Tidak Mengapa Ya Dan Bahkan Tetap Dianjurkan Untuk Kita Solat Berjamaah Dan Tentu Lebih-lebih Lagi Solat Jum'at Disitu Dengan Ketentuan Ketentuan Bahwa Harus Dilakukan Upaya Upaya Meminimalisir Kemungkinan Penularan Penyakit Tersebut Atau Virus Tersebut Misalnya Dengan Masing-masing Yang datang Solat Membawa Sejadah Sendiri Membawa Alas Sujud Sendiri Mengapa Itu Perlu Karena Salah Satu Sifat Virus Ini Tidak Gampang Untuk Mendeteksi Orang-orang Yang Terkena Atau Tidak Atau Orang Yang Membawa Atau Tidak Apalagi Bisa Saja Orang Tidak Terkena Tidak Tertulari Tapi Dia Menjadi Pembawa Virus Tersebut Maka Salah Satu Langkah Adalah Masih-masih Membawa Sajadah Sendiri Ya Sehingga Mengurangi Kemungkinan Hal Tersebut Juga Dianjurkan Agar Solat Berjamaah Dan Termasuklah Jum'at Dipersingkat Antara azan Dan Qamat Begitu Juga Khutbah Dipersingkat Agar Interaksi Orang-orang Yang ada Di mesjid Itu Dipersingkat Ini semua Untuk Berjaga Tentang Kemungkinan Ada Di antara Mereka Yang Membawa Virus Tersebut Tanpa Sadaran Nah Termasuk Yang dipertanyakan Dalam Keadaan Tertentu Apakah Boleh Ada Jarak Yang Longgar Antara Seorang Yang Sholat Ini Dengan Teman Di Sampingnya Ini Sudah Dibahas Pula Para Ulama Bahwa Kalau Dugaan Semakin Kuat Misalnya Dengan Berita Yang Luas Tentang Wabah Ini Semakin Merbak Memang Masih Sedikit Orang Yang Disebutkan Terkena Tapi Diketahui Bahwa Itu Karena Pemeriksaan Yang Sedikit Artinya Dapat Diduga Kalau Banyak Yang Diperiksa Kemungkinan Banyak Pula Data Tentang Yang Terkena Maka Bagi Mesjid-mesjid Yang ingin Mengambil Kebijakan Untuk Melonggarkan SOP Misalnya Jarak SOP Itu Adalah Masih-masih Dengan Sejadah Yang Apa Besaran Besar Sejadah Itu Normal Bukan Yang Terlalu Lebar Misalnya Setiap Orang Untuk Jaraknya Dengan Jamaah Lainnya Adalah Selebar Sajadah Ini Bisa Kenapa Karena Merapatkan Saf Itu Bukan Syarat Sahnya Solat Berjamaah Tapi Dia Adalah Syarat Untuk Kesempurnaan Solat Berjamaah Sementara Untuk Menghindarkan Mudarat Itu Diutamakan Daripada Meraih Kemaslahatan Kalau Pahala Yakni Kesempurnaan Solat Berjamaah Diraih Dengan Merapatkan Saf Tapi Ada Kemungkinan Mudarat Maka Menghindari Mudarat Jauh Lebih Utama Seperti Dalam Kaida Fikhi Yang Sudah Sepakati Para Ulama Dar'ul Mafasid Muqaddam Ala Jalbil Mas'aleh Menghindari Mudarat Lebih Diutamakan Daripada Mengambil Atau Meraih Kemaslahatan Nah Ini semua Agar tetap Hidup Solat Berjamaah Dan Solat Jumat Di Mesjid Atau Di Daerah Di Wilayah Yang Belum Ditetapkan Sebagai Daerah Yang Tidak Aman Atau Daerah Yang Tidak Terkendali Lagi Adapun Kalau Sudah Ada Ketetapan Dari Yang Berwenang Atau Orang-orang Yang Berkompeten Yaitu Para Ahli Terutama Juga Kalau Melibatkan Para Ulama Di Sekitarnya Bahwa Daerah Itu Sudah Tidak Aman Atau Tidak Terkendali Maka Yang Terbaik Adalah Untuk Sementara Solat Berjamaah Di Masjid Itu Termasuk Solat Jumat Ditiadakan Atau Dilakukan Sangat Terbatas Oleh Orang-orang Yang Memang Tinggal Di Masjid Ya Misalnya Sebagai Imam Muadzin Dan Marbot Masjid Ya Mereka Bisa Melakukannya Sebab Mereka Toh Juga Tetap Akan Solat Dan Dengan Mereka Melakukannya Tetap Hidup Jamaah Dan Hidup Jumat Dengan Menghindarkan Orang Lain Dari Saling Menularkan Ya Virus Yang Berbahaya Ini Termasuk Jumlah Bilangan Untuk Solat Jumat Pada Madhab Madhab Yang Mewajibkannya Dalam Kondisi Seperti Ini Bisa Diabaikan Artinya Andaikan Cuma Tiga Orang Lima Orang Di Sebuah Masjid Ya Karena Disitu Ada Imam Ada Muadzin Ada Marbot Ada Tukang Bersih Masjid Misalnya Maka Mereka Bisa Melaksakan Solat Jumat Dengan Tetap Mempersingkat Khotbah Dan Solat Sehingga Sehingga Lebih Apa Menjamin Untuk Menghindarkan Mereka Dari Tertularnya Virus Yang Berbahaya Ini Dan Kita ingin Meluruskan Pendapat Sebahagian Orang Ya Yang Mungkin Hanya Membaca Sepintas Tentang Dalil Dalil Atau Mempunyai Pengetahuan Yang Apa Tidak Mendalam Pula Tentang Masalah Virus Corona Ini Misalnya Ada yang Mengatakan Loh Kok Dalam Keadaan Kita Kena Musibah Ya Dalam Keadaan Kita Diuji Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Mengapa Kita Justru Menjauhi Masjid Mengapa Kita Justru Menghilangkan Solat Berjamaah Dan Solat Jumat Kita Bisa Jawab Bahwa Kita Tidak Ingin Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Tentang Tempat Beribadah Ini Ada Kaitannya Dengan Penggunaan Akal Kita Yang Juga Sangat Dianjurkan Di Dalam Islam Bahkan Bisa Menjadi Wajib Karena Sesuatu Yang Jelas Oleh Akal Kita Ya Berbahaya Dalam syariat Tidak Boleh Kita Melakukan Itu Nah Dalam hal Ini Kita 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 harus Benar 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 Mensingkronkan Memadukan Antara Dalil-dalil Yang Menganjurkan Kita Untuk Takarruf Ilallah Untuk Memantapkan Ibadah Kepadanya Dengan Dalil-dalil Yang Menyuruh Kita Untuk Berikhtiar Menghindarkan Diri Dari Kemudaratan Maka Dari Itu Kita Lihat Para Ulama Di Berbagai Belahan Dunia Selain Dari Berbagai Ormas Di Negeri Ini Tidak Ragu Mengeluarkan Fatwa Tentang Hal Tersebut Bahwa Dalam Keadaan Emergensi Dalam Keadaan Tidak Aman Dalam Keadaan Tidak Terkendali Penyebaran Virus Ini Maka Boleh Untuk Ya Atau Bahkan Diharuskan Untuk Kita Tidak Sholat Berjamaah Bahkan Tidak Sholat Jumat Untuk Memudahkan Itu Kita Bisa Memberikan Analogi Yang Gampang Misalnya Di Sebuah Masjid Ya Ada Ada Makhluk Makhluk Kecil Ya Yang Diketahui Bahwa Dia Ada Di Masjid Itu Dan Sudah Ada Yang Pernah Menjadi Korban Apakah Itu Kutu Atau Sejenis Serangga Ya Sudah Diketahui Ada Yang Jadi Korban Dan Oleh Yang Ahli Mengatakan Di Masjid Ini Kita Yakini Ada Ya Tapi Kita Tidak Bisa Lihat Ya Mungkin Karena Situasi Di Masjid Masih Tidak Bisa Di Apa Dilakukan Pembasmian Secara Tuntas Ya Nah Tentu Dalam Keadaan Seperti Itu Para Ulama Akan Berfatwa Bahwa Tidak Boleh Kita Sholat Di Masjid Itu Sampai Datang Keyakinan Bahwa Serangga Itu Sudah Tidak Ada Ya Disana Bahwa Dia Sudah Aman Ya Sebab Kalau Tidak Maka Itu Sama Dengan Menjatuhkan Diri Dalam Kemudaratan Yang Dalam Islam Tidak Dibolehkan Wala Tulku Bi Aidikum Ilat Tahluka Jangan Memasukkan Diri Kalian Dalam Kebinasaan Ya Nah Apalagi Kalau sudah Menyangkut Keselamatan Jiwa Yang Di Dalam Maqasidus Syariah Ya Menjaga Jiwa Ini Sangat Sangat Penting Sangat Diutamakan Ya Dibandingkan Dengan Menjaga Hal Lain Sebetulnya Hifuddin Menjaga Agama Termasuk Ibadah Ya Adalah Salah Satu Daripada Baqasidus Syariah Termasuk Daripada Ad-Duriyat Al-Khams Ya Tetapi Ketika Dia bertabrakan Antara Memelihara Jiwa Ya Dan Memelihara Agama Dalam Ibadah Maka Dahulukan Memelihara Jiwa Contoh Dalaman Ini Gampang Sekali Misalnya Diharamkan Makan Babi Ya Maka Orang Menghindari Makan Babi Karena Diharamkan Dari Allah S.W.T Itu Namanya Memelihara Agamanya Ya Memelihara Ibadahnya Pada Allah S.W.T Tetapi Kalau Daruran Ya Dalam Kedua Emergensi Dalam Kedua Terpaksa Maka Dibolehkan Bahkan Bisa Wajib Bahkan Diwajibkan Ya Dia Memakan Itu Untuk Memelihara Jiwanya Ada Lagi Contoh Lain Bahwa Ketika Seseorang Dipaksa Ya Oleh orang Kafir Untuk Menyebutkan Sesuatu Mengatakan Suatu ucapan Yang Di dalamnya Ada kekufuran Dan Taruhannya Jiwanya Maka Kalau Benar Benar Itu Terpaksa Tapi Jiwanya Tetap Mantap Beriman Kepada Allah S.W.T Dia Boleh Mengucapkan Ucapan Itu Ini Yang Terjadi Pada Sahabat Ammar Bin Yasir Ya Di awal Awal Islam Dimana Ketika Orang Quraish Memaksa Dia Untuk Menyebutkan Tuhan Tuhan Kaum Quraish Ya Maka Dengan Sangat Terpaksa Beliau Ucapkan Walaupun Jiwanya Tetap Penuh Dengan Iman Dan Ketika Dilaporkan Pada Nabi S.W.T Nabi S.W.T Menyampaikan Pada Beliau Radiallahu Anhu Bahwa Kalau Kau dipaksa Lagi Ucapkan Saja Tidak Ada Masalah Ya Setelah Nabi Bertanya Pada Ammar Bahwa Jiwanya Hatinya Tetap Tentram Tetap Kuat Hanya Beriman Kepada Allah S.W.T Maka Ini Tidak Boleh Dipertentangkan Ya Dan Di Waktu-waktu Seperti ini Diharapkan Setiap Orang Dapat Menahan Diri Ya Dari Perkataan Dari Statement Apalagi Yang Seolah-olah Fatwa Ya Tentang Masalah Ini Terlebih-lebih Lagi Bagi mereka Yang Tidak Punya Keahlian Bukan Dari Para Ulama Ya Tidak Sepantasnya Memberikan Statement Statement Yang Seolah-olah Kemudian Membantah Seolah-olah Apa Ingin Menganulir Keputusan Para Ulama Yang Telah Membahasnya Secara Mendalam Dan Telah Menggunakan Atau Memanggil Mendengarkan Para Ahli Yang Terkait Para Ahli Yang berkompeten Dalam Masalah Ini Nah Ini kami Sampaikan Sebab Ternyata Di Masyarakat Kita Tidak Sedikit Orang-orang Yang berkomentar Ya Dan Mengatakan Bahwa Mengapa Harus Menjauhi Masjid Mengapa Harus Menghilangkan Solat Berjamaah Ya Dalam Keadaan Seperti ini Ingat Ini bukan Menghilangkan Solat Berjamaahnya Tetapi Menghindarkan Umat Daripada Kemudaratan Yang Tidak Terlihat Tetapi Nyata Dengan Pengetahuan Yang ada Saat ini Afal lagi Fenomenanya Begitu Jelas Jadi Sekali lagi Jangan Mempertentangkan Antara Tawakal Dan Ikhtiar Ya Sebab Tawakal itu Adalah Sikap Dari hati kita Yang selalu Pasrah Selalu Menerima Ketentuan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Itu juga Mendorong kita Berikhtiar Karena Ikhtiar Ini juga Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menarik sekali Ketika Umar bin Khattab Radiyallahu Anhu Dalam perjalanan Ke daerah Syam Itu Di daerah Syria Ya Sebelum sampai Diberi Di Apa Beliau Mendapatkan Informasi Beliau Radiyallahu Anhu Mendapatkan Informasi Bahwa Telah terjadi Wabah At-ta'un Ya Wabah penyakit Di Apa Di Syam Ya Saat itu Maka Beliau Radiyallahu Anhu Yang memang suka Bermusyawarah Dengan para sahabat Mendengarkan Masukan-masukan Dari kaum muhajirin Dari kaum ansar Dan dari ulama-ulama Sahabat Lalu Akhirnya Beliau Mengambil kesimpulan Tidak melanjutkan Perjalanan Ke Syam Dan kembali Ke Medina Ada yang bertanya Pada beliau Apakah lari Dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Beliau Menjawab Dengan lugas Kita Lari Dari takdir Allah Menuju Takdir Allah Artinya Ini semua Takdir Allah Kita lari Dari takdir Allah Yang buruk Sesuai kemampuan Kita Sesuai dengan Penduduk syariat Kepada takdir Allah Yang baik Ya Juga Sesuai dengan Ketentuan Sesuai dengan Akal sehat Kita Nah Maka dari itu Seogianya Hal ini Dapat dipahami Dengan sebaik-baiknya Bukan Diartikan Sebagai Menjauhkan umat Dari mesjid Apalagi Kalau Kita selalu Masih dalam Framing Berpikir Seolah-olah Ini ada yang Membuat Konspirasi Ya Itu bisa Diduga oleh Orang-orang Yang Awam Tapi orang-orang Yang punya Pengetahuan Apalagi Dari para Ustaz Kan bisa Mengecek Kepada para Ulama Ya Ke Majelis Ulama Indonesia Ke Ormas-ormas Tidak mungkin MOI Dan Ormas-ormas Ini semuanya Dengan mudah Untuk mengikuti Konspirasi Orang tertentu Menjauhkan umat Dari Mesjid Ya Itu yang Justru kemudian Sulit Dipahami oleh Akal sehat Ya Nah Kemudian Juga ingin Kami sampaikan Bahwa Berkenaan dengan Suatu musibah Suatu penyakit Yang Tersebar Seperti ini Orang beriman Bisa terhindar Ya Kita yakin Bahwa orang beriman Bisa terhindar Dengan berbagai Ibadah Misalnya Mereka lakukan Ya Dengan Kekuatan imannya Lalu dengan Lalu dengan berbagai Apa Pengamalan Syariat Seperti wudhu Mandi Ya Ini kita yakini Bisa menghindarkan Orang beriman Insyaallah Tetapi Jangan memastikan Ya Dengan ungkapan Bahwa Itu gampang Ya Tidak usah takut Pada virus corona Yang penting Selalu berbudu Ya Apalagi mandi Pokoknya Kalau kita orang beriman Akan Terhindar Virus ini Hanyakan orang kafir Ini ungkapan Ungkapan yang tidak benar Ya Saya ulang sekali lagi Ya Bahwa Orang beriman Yang rajin beribadah Insyaallah Akan Bisa Terhindar Dari Berbagai Virus ini Dengan Kekuatan iman Dengan Ibadah Dengan doa Dan pengamalan Pengamalan Ya Dari syariat Seperti wudhu Ya Hidup bersih Ya Mandi Ya Dan lain-lain Sebagainya Tetapi Tidak Boleh Dipastikan Ya Dipastikan bahwa Kalau orang beriman Tidak akan terkena Virus ini Karena hanya untuk orang kafir Itu tidak ada dalilnya Ya Itu sesuatu yang menyesatkan Yang mengatakan bahwa Kalau orang beriman Pasti tidak akan kena Ya Mengapa Ternyata di dalam Al-Quran Diceritakan Di dalam sirah Dalam hadis Ada nabi yang kena penyakit Apa kurangnya lagi Imannya nabi Itu nabi Itu nabi Pilihan Allah Kekasih Allah Juga terkena penyakit Dan yang paling terkenal Dari para nabi Yang lama sekali sakitnya Adalah nabi Ayyub Ya Jadi jangan Menggampang-gampangkan Masalah Ya Begitu juga dengan Mengatakan bahwa Kalau dengan wudhu Ya Maka tidak akan terkena Virus Corona Ini Salah Kita katakan Mari perbanyak wudhu Ya Mari sering memperbaru wudhu Dan begitu juga Ya Lebih banyak mandi Ya Sebagaimana tadi Kata dianjurkan Itu untuk Menghindarkan Insya Allah Ya Tetapi Tidak boleh Dipastikan Artinya Kalau satu saat Ada Orang yang rajin Berwudhu Ya Rajin ibadah Atau bahkan Ustadz Ulama Terkena penyakit ini Maka Dia adalah Sesuatu yang Wajar terjadi Karena Itu semua Tidak terlepas dari Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Dan itu Bahagian daripada Tawakkan Ya Sebetulnya Di ujung Dari tawakkan ini Adalah Seseorang Setelah berikhtiar Berusaha Semaksimal mungkin Tetap Dia harus Mengatakan Ini hanyalah Upaya Ya Ini hanyalah Sebagai Sebuah Ikhtiar Manusiawi Hasilnya tetap Diserahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga kita Dengan segala Ikhtiar Tetap Tawadu Rendah hati Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Dan di hadapan Manusia Kita tidak menyembungkan Diri Ya Karena Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Yang maha Kuasa Dan Allah Subhanahu Wata'ala Menetapkan Segala Sesuatu Dengan Segak Dengan Kehendaknya Dan Hanya Allah Subhanahu Yang mengetahui Apa Hikmahnya Apa Tujuannya Ini Penting Ya Dan kalau Ada yang bertanya Apa bedanya Ya Apa bedanya Kalau begitu Dengan orang-orang Yang Mengatakan Sudahlah Kalau begitu Tidak usah Terlalu khawatir Ke masjid Tidak usah Mengetahui Keadaan Terkendali Tidak terkendali Oh beda Ya Dia berbeda Karena Kalau itu Namanya Tidak ada ikhtiar Menghilangkan ikhtiar Padahal ikhtiar juga Diperintahkan Bahkan Diwajibkan Dalam Islam Sementara Yang tadi Saya katakan Adalah Kita Melakukan Ikhtiar Maksimal Tapi Tetap Mengembalikan Urusan ini Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan kita Tidak kecewa Apalagi Kita marah Dan Mana mungkin Seorang hamba Boleh marah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Dengan segala Ikhtiar kita Tetap Kita misalnya Terkena Virus Terkena Penyakit Mengapa Karena yang pertama Upaya apapun Tidak bisa menyelamatkan kita Kalau Allah Mengendakinya Yang kedua Boleh jadi Dari ikhtiar kita Yang luar biasa Masih ada Kelemahan Masih ada Celah Yang terjadi Sebab memang kita Manusia Tidak lepas Daripada kekurangan Dan jauh dari Kesempurnaan Kita telah Mencuci tangan Sering Memperbaharui Wudu Selalu berpakaian Bersih Menggunakan Hand sanitizer Ya Menjaga jarak Ya Tapi mungkin ada Celah Yang kita Belum tutup Ada celah Yang kita lalai Dan dari sana Kemudian Menjadi sebab Kita tertimpa Satu virus Satu penyakit Dan itu semua Tidak terlepas Daripada Kehendak Dan takdir Allah SWT Ketika dia Telah terjadi Kita telah Mengetahui Kita mengetahunya Setelah dia Terjadi Dan meyakirinya Bahwa itu adalah Kehendak Dan takdir Dari Allah SWT Kemudian Yang sangat penting Pula Untuk kita sampaikan Berkenaan dengan Virus yang sangat Berbahaya ini Adalah Mengajak kepada Semua orang Untuk berpartisipasi Melawan virus ini Di dalam Membasmi virus ini Di dalam Menghilangkan virus Corona ini Atau paling minimal Mengurangi Memperkecil Penyebarannya Memperkecil Akibatnya Dampak Dampaknya Dan Ini Menyangkut Semua orang Yang Punya Kemampuan Punya Kesempatan Tidak boleh Kita hanya melihat Wah ini tugas Pemerintah Ini tugas Tenaga medis Ini tugas Orang-orang Yang Punya duit Atau punya Kemampuan Finansial Dan seterusnya Ini tanggung jawab Kita semua Ya Dimulai daripada Setiap pribadi Mengikuti pola hidup Sehat Bersih Ya Lalu kemudian Menjaga Jarak Antara kita Menjaga Apa Menjaga Diri kita Dari Kerumunan Kerumunan Ya Mengurangi Interaksi Mengurangi keluar rumah Semaksimal mungkin Ya Masalah keluar rumah ini Selain kepala keluarga Kalau bisa Di waktu-waktu Inkubasi Di waktu-waktu isolasi Tidak ada yang keluar dari rumah Ya Kecuali sangat-sangat perlu Kepala keluarga Apa boleh buat Harus keluar Karena Berkenaan dengan Hal yang darurat pula Tentang mencari Nafkah Ya Atau Mendatangkan Kebutuhan-kebutuhan Pokok Yang tidak boleh tidak Diperlukan oleh Seluruh anggota keluarga Itu Langkah-langkah Oleh setiap kita Yang harus diperhatikan Kemudian Kita ingin mengatakan Kepada Pihak Paramedis Dokter perawat Bahwa Kalian Telah ditakdirkan Oleh Allah S.W.T Berada pada profesi ini Dan dalam kaitannya Dengan kesehatan Masyarakat Dalam kaitannya Dengan melawan Penyakit Dalam kaitannya Dengan membasmi Virus Atau mengobati Orang-orang Sakit Menangani Pasien-pasien Kalian Ya Bapak Bapak Ibu Saudara Saudari Yang terhormat Paramedis Dokter dan Paramedis Adalah Orang-orang yang Berada di garis terdepan Itu sudah Takdir Allah Pula buat Bapak Ibu Saudara Saudari Terimalah dengan Sepenuh hati Dengan setulus-tulusnya Kodrat Dan takdir Allah Ini Untuk kemudian Bekerja maksimal Di dalam Melakukan Penanganan Terhadap Virus yang Sangat Berbahaya ini Termasuk Menangani Pasien-pasien Ya Atau Pemeriksaan Orang-orang Yang terduga Ataupun Orang-orang Secara umum Kami tahu Bahwa Itu sudah ada Dalam kesadaran Bapak dan Ibu Saudara-saudari Itu juga Dalam sumpah Bapak Ibu Saudara-saudari Ya Tetapi Kami sampaikan ini Untuk memberi semangat Yang lebih Untuk memberikan motivasi Yang lebih besar Karena dia adalah Pekerjaan mulia Pekerjaan mulia Bagi saudara-saudari Yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ini adalah jihad Yang sangat tinggi Nilai pahalanya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun Bapak ibu Saudara-saudari Menerima gaji Menerima gaji Menerima imbalan Tidak mengurangi Nilai perjuangan Ketika seseorang Dengan ikhlas Dengan sungguh Dengan ikhlas Dengan tulus Dan dengan penuh Kesungguhan Apalagi dibaringi Dengan pengorbanan Pengorbanan Dalam melaksanakan Tugas Dan fungsinya Itu yang pertama Maka Atau mungkin Sudah pensiun Ya Ketika Negara kita Ketika masyarakat Pada umat kita Memerlukannya Diharapkan dapat Kembali Bisa Turut membantu Sebab Saudara-saudari Bapak ibulah Yang ahlinya Ini terjadi Di berbagai negara Yang keadaannya Sudah darurat Mereka terpanggil Atau dipanggil Untuk turut Serta Melakukan penanganan Terhadap Pasien-pasien Dan terhadap Bagaimana Menghentikan Atau mengurangi Penyebaran virus ini Namun demikian juga Kita ingin Menyampaikan Dan Mengetuk hati Para Pemegang Kekuasaan Dari Bapak Presiden Yang terhormat Sampai kepada Aparat yang terbawa Untuk memberikan Dukungan Memberikan bantuan Sokongan Yang maksimal Kepada para Paramedis Kepada rumah sakit Dan kepada Semua Yang Bertugas Atau Berperan Di dalam menghadapi Wabah dan musibah Yang besar ini Kepada Bapak Presiden Kita harapkan Dapat segera Menetapkan Anggaran Yang wajar Bagi Menghadapi Musibah Yang Tidak kecil ini Yang diperkirakan Yang diperkirakan Pada pekan-pekan Depan Akan Menjadi Lebih Luas Wilayahnya Dan lebih Banyak Korban-korbannya Perlu Anggaran yang jelas Paling minimal Bagaimana Rumah sakit Rumah sakit Disupport Dengan Pembayaran Utang-utang BPJS Yang Hari ini Kita ketahui Triliunan Yang tersebar Di banyak Rumah sakit Yang Sangat Mempengaruhi Tentu Di dalam Pelayanan Atau Kesiapan Rumah sakit Rumah sakit Ini Menghadapi Musibah Besar ini Musibah Virus corona ini Mudah-mudahan Ini bisa menjadi prioritas Anggaran-anggaran Yang lain Mudah-mudahan Dapat Digunakan Dahulu Untuk Hal yang Emergensi ini Sebab Kalau rumah sakit Dengan Dokter Dan para medisnya Tidak mendapatkan Support Yang maksimal Maka kita bisa Membayangkan Bagaimana Keadaan Kita di depan Atau ke depan Ketika Kondisi virus corona ini Menjadi lebih luas Seperti yang terjadi Di beberapa negara Ya Yang kita sudah ketahui Bersama Kemudian Kepada para Ulama Para dai Mari Kita Menjalankan Peran Yang Semestinya Di tengah-tengah Kekalutan Di tengah-tengah Ketakutan Di tengah-tengah Kekhawatiran Masyarakat Terhadap Virus Yang berbahaya ini Yang diprediksi Setelah adanya Alat-alat Pemeriksaan Ya Yang banyak Akan Menunjukkan Angka Yang lebih Besar Pada Hari-hari Yang akan datang Diperkirakan Dalam satu Atau dua Pekan Kedepan Mungkin Bukan mungkin Kita Tidak bisa Terjun Seperti Para medis Dan dokter Kita juga Mungkin Tidak punya Uang Untuk Membantu Men-support Rumah sakit Dan Para medis Dalam melaksanakan Tugas-tugas mereka Tetapi Kita Punya senjata Yang luar biasa Yakni Doa kita Doa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha kuasa Yang ditangannya Segala sesuatu Bahkan Ketika ada Berita Kemungkinan Sepekan Dan dua Pekan Kedepan Akan banyak Korban-korban Virus corona ini Yang mungkin Akan kewalahan Rumah sakit Rumah sakit Kita Untuk menampung Mereka Bagi kita Para ulama Yang tahu Dalil-dalil Tentang Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang Kekuatan Doa Masih ada Peluang Masih ada Peluang Untuk kita Dengan penuh Kesungguhan Dengan penuh Ketulusan Dengan penuh Keikhlasan Dengan penuh Kerendahan Hati Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mohon Sebab Tidak ada Yang bisa Menghilangkan Bencana ini Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pengasih Lagi Maha penyayang Bisa Merubah itu Dengan Doa Doa Dari Orang-orang Yang tulus Apalagi Mereka Orang-orang Yang memang Dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Mari para Ulama Para Dahi Orang-orang Soleh Berdoa Dengan penuh Kehusuan Di tempat Kita masing-masing Apalagi Di waktu-waktu Mustajab Mari kita Menenggadahkan Tangan Kita Dalam Sujud Sujud Kita Dalam Kesendirian Kesendirian Kita Sebab Itu yang Lebih Menjamin Keikhlasan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Mohon Dengan penuh Tawadu Dengan penuh Tawadu Mohon Pada yang Maha kuasa Walaupun Ada Dugaan Penyakit Ini Virus Ini Akan Menunjukkan Banyak Korban Dalam Satu Dua Pekan Kedepan Tapi Tidak Ada yang Dapat Mengalahkan Mengalahkan Kekuatan Dan Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang Kita Mohon Dan Antum Para ulama Para da'i Orang-orang Soleh Yang Paling Pantas Untuk Melakukan Itu Sebagaimana Yang telah Ditunjukkan Oleh para Ulama Kita Dari As-salam Soleh Banyak Dari mereka Yang telah Menunjukkan Atau Menjadi Jalan Ditunjukkan Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Menghidarkan Umat Dari Marah Bahaya Dari Marah Bahaya Dari Hal yang dapat Membinasakan Mereka Apakah itu Pacekling Atau Wabah Penyakit Maka Mari kita Saling Mengingatkan Mari Saling Mengajak Kepada Para ulama Para da'i Orang-orang Soleh Ini Ini Bahagian Dari Tanggung jawab Kita Yang tidak Boleh Kita Lalaikan Kita Abaikan Mudah-mudahan Apa yang Dikhawatirkan Apa yang Diduga Akan Datangnya Banyak Korban Dari virus Corona Di negeri Kita Dalam Satu Dua Pekan Kedepan Dapat Kita Hindarkan Dan Dapat Kita Minimalisir Dengan Doa-doa Kita Kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Ta'ala Ibaratnya Seperti Awan Yang Atau Angin Topan Yang Sudah Mengarah Ke Negeri Kita Yang Hampir Dipastikan Akan Menimpa Negeri Kita Tapi Kemudian Dia Berbelok Lalu Hilang Karena Dialihkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dihilangkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Setelah Doa-doa Orang-orang Soleh Doa-doa Para ulama Dan Doa-doa Para da'i Yang Tulus Dan Ikhlas Kepada Kita Juga Para ulama Para da'i Untuk Terus Beramar Ma'ruf Dan Bernahi Mungkar Kita Harus Tetap Lantang Menyuarakan Penegakan Kebenaran Dan Melawan Kemungkaran Menghindarkan Umat Kita Dari Kemungkaran Dari Kemaksiatan Dari Berbagai Dosa Yang Bisa Jadi Telah Menjadi Sebab Terjadinya Virus Ini Atau Datangnya Virus Ini Datangnya Musibah Besar Ini Apalagi Dalam Hadis Yang Sahih Dikatakan Bahwa Bila Kemaksiatan Telah Merajalela Sampai Dilakukan Secara Fulgar Maka Itu Akan Menyebabkan Datangnya Penyakit Yang Belum Pernah Ada Pada Umat Umat Sebelum Kita Atau Umat Umat Sebelumnya Maka Mari Terus Mengingatkan Umat Mengingatkan Masyarakat Mengingatkan Siapapun Termasuk Para Pemegang Kekuasaan Untuk Meninggalkan Maksir Meninggalkan Kemungkaran Agar Musibah Tidak Menimpa Kita Atau Tidak Bertambah Menjadi Musibah Yang Fatal Allah Saudara Mengingatkan Di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal Ayat 25 Takutlah Kalian Akan Datangnya Musibah Yang Besar Yang Dahsyat Yang Tidak Menimpa Orang-orang Yang Berbuat Jahat Saja Di Antara Kalian Mari Kita Hindarkan Umat Dari Hal Tersebut Dengan Mengingatkan Siapapun Atas Kemungkaran Atas Kemaksiatan Apalagi Yang Dilaksanakan Secara Terang-terangan Atau yang Telah Merajalela Di Masyarakat Kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Kuasa Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Mengabulkan Doa-doa Kita Dan Menerima Upaya-upaya Kita Dan Menghidarkan Umat Kita Bangsa Kita Dan Umat Manusia Secara Umum Dari Virus Yang Berbahaya Ini Atau Paling Tidak Menghindarkan Untuk Tidak Terjadinya Korban Yang Lebih Banyak Lagi InsyaAllah Semoga Apa Yang Kami Sampaikan Ini Bermanfaat Sembari Memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kami Pun Menyadari Apa Yang Kami Sampaikan Ini Bila Ada Yang Benar Itu Dari Allah Dan Bila Ada Yang Keliru Itu Dari Pribadi Dan Dari Siapan Astaghfirullah Li Walakum Walisair Muslimina Minkul Lidham Wa Aud Billahi Mnas Shaitan Rajim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh